Majelis Kehormatan Partai Gerindra memecat Joko Santoso dari jabatan sebagai Ketua DPC Gerindra Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu 10 September 2023. Pencopotan jabatan kepada Joko Santoso sebagai buntut kasus dugaan pemukulan terhadap kader PDI Perjuangan. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum DPP, Partai Gerindra Hadibur Rahman. Sebelumnya diketahui dari sidang etik yang digelar oleh Majelis Kehormatan Gerindra telah menyepakati keputusan tersebut. Habibur Rahman mengatakan pihak Gerindra menjatuhkan putusan bahwa yang bersangkutan bersalah dan diberikan sanksi cukup berat. Diketahui dalam persidangan etik, Habibur Rahman menjelaskan pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap Joko Santoso. Kemudian, ia membandingkannya dengan keterangan dari tim pemeriksa, tim verifikasi, tim investigasi yang telah diterjinkan langsung di Semarang, Jawa Tengah. Dijelaskan olehnya, Joko melanggar pasal 68 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra, yakni terkait jati diri kader Gerindra yang harus berperilaku sopan, rendah hati, dan disiplin. Sementara, soal dugaan penganiayaan yang dilakukan Joko Santoso, ia mengatakan bukan ranah Partai Gerindra, melainkan pihak kepolisian. Tim verifikasi, tim investigasi yang saat ini ada di Semarang. Intinya, majelis sudah tadi bersepakat, tim anggota majelis, menjatuhkan keputusan bahwa yang bersangkutan bersalah. Melanggar pasal 68 Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra, yaitu soal jati diri kader Gerindra yang harus berperilaku sopan, rendah hati, dan disiplin. Jadi, beliau tadi dalam pengakuannya datang, mendatangi rumah apa, kader BDIP, masuk, ya, kemudian juga membentak-bentak, diakui sendiri. Nah, itu sudah cukup bagi kami untuk menjatuhkan keputusan bahwa yang bersangkutan bersalah, dan diberikan sanksi cukup berat, diberhentikan sebagai ketua DPC Partai Gerindra, Kota Semarang. Nah, itu terkait persoalan tuduhan penganiayaan, ya, sampai sejauh ini kami belum mendapatkan keterangan saksi tersebut, dan itu memang di luar kewenangan kami karena merupakan ranah pidana. Jadi, ya, ada dua versi, kalau kami becah di media, ada yang mengatakan terjadi penganiayaan, sementara ada versi lain, banyak beberapa saksi menyatakan tidak terjadi kontak fisik. Kami tidak punya kewenangan untuk menilai keduanya, kami serahkan supaya agar, ya, nanti aparat penegak hukum bisa bekerja secara profesional. Jika memang bersalah, dinyatakan bersalah, tapi jika tidak bersalah, jangan dinyatakan bersalah. Harus sesuai bukti-bukti yang ada. Terima kasih.